Alhamdulillah Malam hari ini, ini adalah kajian sisi pertama ya Ustadz di tahun 2021 ya Ustadz Dan utama sekali, kami menyampaikan tentang Rukiah Suhijrah ini Apa sih sebenarnya Rukiah Suhijrah? Yang pertama itu perlu sama-sama kita ketahui tentang motonya Yaitu berda'wah via Rukiah Syarinya menuju hijrah yang istiqomah Rukiah Suhijrah merupakan suatu komunitas yang berupaya menjadikan Rukiah Syarinya Selain sebagai pelayanan terapi bagi masyarakat yang butuhkan solusi mengatasi penyakit non-medis Yang sedang dialaminya Juga tujuannya yaitu menjadikan Rukiah Suhijrah ini sebagai sarana dakwah pada pasien yang ditangani Dengan memberikan pencerahan dan ilmu-ilmu syar'i Dan ilmu keislaman lainnya dengan harapan dapat mengantarkan pasien untuk berhijrah secara istiqomah Pasca dilakukan Rukiah Syarinya Ada beberapa program dari RTH ini Rukiah terhijrah Yang pertama pembelajaran ilmu Rukiah Dan ilmu keislaman lainnya via grup WA maupun Instagram ataupun Facebook Yang kedua kajian via online seperti Zoom saat sekarang ini Yang ketiga kajian Rukiah offline Yang keempat wakaf buku Rukiah Yang kelima terapi Rukiah via online Dan enam training for praktisi Rukiah Syarinya Rukiah itu hijrah sendiri markas pusatnya yaitu ada di Jalan Mandorosunan Gang Harsadih KT2 RW 8 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Itu langsung sebagai mentornya di sana Estrat Erindra Bukari sana langsung ya Kemudian di Kabupaten Sulawak Selatan, Sumatera Barat juga ada Bersama kami sendiri Itu beralamat di Kecamatan Sangir, Kabupaten Sulawak Selatan, Provinsi Sumatera Barat Mungkin itu sedikit pencerahan bagi kita tentang Rukiah disijrah Agar kita lebih mengenalinya Kemudian untuk materi pada malam ini Kalau nggak salah itu gangguan jin dan cara terapinya itu ya Ustaz? Oke baik, nanti kepada Ustaz kami persilahkan untuk menyampaikan materinya Dan nanti insya Allah kita closing Ada tanya jawab, sesi tanya jawabnya nanti insya Allah kami buka Setelah materi yang disampaikan oleh Ustaz sampai pada ujung materinya Jadi kepada Ustaz Erindra Bukari, waktu dan tepat Terima kasih, Pak Uwabudillah Pak Shelfel mana dikeluar? Mungkin jaringan Oh gitu? Mungkin Oke silahkan, Pak Ini cuma Pak Mudok Dan mau mendengarkan apa yang kita sampaikan Ini bentuk sharing saja ya Buat kita semua memperdalam wawasan Kalau kita ingin berkecumpung dalam dunia Rukiah Ini salah satu materi yang perlu kita pahami Karena bukan hanya sekedar bisa ngebaca Tapi bagaimana kita menjelaskan kepada masyarakat tentang ilmu ini ya Tentang gangguan jin dan bagaimana solusinya Baik, kita mulai Cara ini Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmanu wa nasa'inu wa nasa'atfiruh Wa na'udzubillahim syuruh li'amkusina Wa min sayyati ammalina Man yadillah wa falamudillalah Wa menyidlil falahadillah Asyadu anla illa illa allah wa daulah syarikalah Wa anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiya ba'da summa bambat Para jamaah sekarang ini berbahagia Bapak-Bapak yang semoga rahmati Allah SWT Segala puji bagi Allah yang telah Mempertemukan kita di sini Dalam satu ruangan yang bernama Zoom Dan kita manfaatkan waktu ini Untuk sama-sama belajar tentang ilmu rukiah syariah Dan juga ilmu-ilmu yang lainnya insya Allah Dan semoga Allah berikan kepahaman buat kita Agar kita dapat menjadikan ilmu ini Menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua Materi pada kesempatan kali ini Yaitu berbicara tentang gangguan jin atau gangguan syetan Dan mungkin kita sudah terbiasa melihat di tayangan media Bagaimana pengaruh dari gangguan jin atau gangguan syetan Pada diri seorang manusia Dan kita lihat banyak yang mungkin Ada yang salah paham tentang gangguan itu sendiri Misalnya seakan-akan gangguan itu identik dengan kesurupan misalnya Atau gangguan itu takut untuk kita hadapi Tapi kalau kita senantiasa belajar, kita pahami Maka lambat laun hal itu akan hilang dalam diri kita Karena banyak pasien-pasien yang saya tangani Akhirnya mereka membantu kita untuk Menyelesaikan kasus-kasus rukiah yang kita tangani Jadi mereka yang baru selesai gangguannya Ternyata sudah kita libatkan dalam proses rukiah syariah Nah untuk itu maka Kalau kita memiliki ilmunya Maka insya Allah kita akan mudah dalam Melaksanakannya Dan sekali lagi tadi disampaikan Bahwa misi dari rukiah ke hijrah adalah Ini menjadi sarana dakwah buat kita Jadi kita yang sudah Allah takdirkan Dapatkan hidayah dari Allah SWT Kita ingin menjadikan orang-orang yang kita rukiah Yang mereka membutuhkan layanan kita Bukan hanya sekedar kita terapi Tapi kita arahkan untuk menjadi orang-orang yang baik Karena nanti ternyata solusi dari rukiah syariah itu sendiri Kembali kepada Islam yang benar Jadi tidak cukup dengan hanya Mengandalkan rukiah saja Tapi perlu adanya Membenarkan pola pikir mereka Membenarkan keislaman mereka Dan akhirnya nanti gangguan yang pernah mereka alami Akan mudah diatasi Jadi kalaupun mereka mengalami kambuhan Mereka sudah tidak seperti di awal Pada saat pertama kali di rukiah Misalnya ketika di rukiah pertama Mungkin keserupan Tapi setelah sekian kali Dan mereka berusaha menjaga diri mereka Biasanya sudah mulai tidak seperti itu Sudah mulai lemah kadar gangguannya Pada materi kali ini Kita akan coba menjelaskan tentang gangguan jin Ini sih dari gangguan jin yang saya pahami Yaitu merupakan satu keadaan atau penyakit Pada diri seorang yang diakibatkan Karena adanya jin dalam diri seorang manusia Jadi gangguan itu muncul karena adanya jin dalam diri seorang Yang nanti akan berdampak minimal 4 dampak Sisi fisiknya Sisi biologisnya Waktu ibadah dan waktu tidur Itu yang paling sering kita lihat Bahkan 4-4nya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengalami gangguan jin Baik itu fisiknya nanti Atau psikisnya Atau waktu ibadahnya Dan di waktu tidur Nanti berkaitan dengan tanda-tanda gangguan itu sendiri Bagaimana kita mengenali seorang yang mengalami gangguan jin Baik di sisi indikasi Yang dia rasakan Keluhan-keluhan yang dia rasakan Atau setelah dilakukan uji coba oleh kita Baik itu dengan Rukia Syariah Ataupun dengan media yang lain Seperti bidara dan lain sebagainya Jadi gangguan jin adalah Satu keadaan Atau penyakit Yang dialami seorang Karena adanya jin dan tubuh seorang Lanya-nya apakah jin memang bisa masuk ke dalam tubuh seorang Nah jawabannya adalah Kita bisa lihat di Di hadis Yang dilewatkan oleh Bukhari dan muslim Dimana Sosok pernah bersabda Inna syaitona yajri minal insan Majrodam Bahwa sehatan itu Menyusup dalam diri manusia Melalui aliran darah Jadi sudah sangat jelas Bahwa Allah bisa memberikan Kandak kepada bangsa jin Itu bisa masuk ke dalam diri Diri manusia Lewat aliran darah Makanya kita lihat pada kasus-kasus gangguan jin Mereka merasakan dampak fisik Dari kehadiran jin tersebut Misalnya ketika jinnya menetap di dada Maka akan terasa Tidak nyaman di dadanya Atau sesak misalnya Atau Sakit di kepala Migren dan lain sebagainya Ini membuktikan bahwa Memang keberadaan mereka nyata Bukan hanya sekedar Apa namanya Sifat negatif saja Bukan Kalau berbicara tentang setan Ia itu berbicara tentang sifat Tapi gangguan jin itu sendiri Dikenali lewat Yang empat kada tadi Fisiknya itu bisa dikenali Jadi ada tanda-tanda yang Bisa kita kenali Seseorang itu mengenalmi gangguan jin atau tidak Bik fisik, psikisnya Waktu ibadah atau Waktu tidur itu bisa kita kenali Walaupun dia tidak nyata Walaupun awalnya Tapi ketika dia masuk ke alam manusia Dia masuk ke dalam diri darah manusia Maka dia tidak bisa terhindar dari Keadaan itu Bisa dikenali Mungkin bagi yang pernah ngeruknya Pasti akan tahu Kok bisa Seorang itu yang awalnya sehat jadi sakit Yang awalnya waras jadi tidak waras Itu menandakan ada sesuatu dalam dirinya Yang patut kita tuduh siapa Jelas bukan bangsa malaikat Karena bangsa malaikat tidak ada hubungannya Dengan manusia Dia hanya beribadah pada Allah SWT Mengikuti perintah Allah Sedangkan bangsa jin Dia sama dengan kehidupan kita Sama-sama ditaktirkan untuk Beribadah pada Allah SWT Dan dia sama memiliki hawa nafsu Seperti kita Akal, hawa nafsu itu sama Jadi mereka bisa berinteraksi dengan Dengan bangsa manusia Dan tinggal masalahnya Ketika traksi terwujud Maka yang ada adalah Dosa dan kesalahan kita makin bertambah Makanya kasutas gangguan jin Akhirnya ada Sifat-sifat setan yang menyertainya Jadi Itu akan membuat Orang-orang tersebut Alam, ribadah Misalnya Atau senantiasa bermaksiat Dan lain sebagainya Lalu dalil yang lain Untuk memuktikan bahwa Jin itu bisa masuk Dalam kehidupan manusia Kita bisa lihat Di Quran Salat Abba Koroh Yang berbicara tentang riba Jadi orang-orang yang makan Riba tidak dapat berdiri Melainkan seperti berdirinya Orang yang memasukkan setan Atau kesurupan Jadi Syarat Islam Mengenali Ini bagian dari Adanya jin dalam Diri seorang Jadi kalau ada orang-orang Yang mengingkari Adanya gangguan jin Maka patut dipertanyakan Keimanannya Karena salah satu syarat Keimanan adalah Beriman kepada Hal yang goib Walaupun jin tidak terlihat Di mata kita Atau tidak kita bisa Rasakan dengan indera kita Tapi keberanannya bisa kita Kita kenali lewat Tanda-tanda yang Menyetai Gangguan tersebut Lalu ada juga Pendapat para ulama Yang mengatakan bahwa Syaitan itu Dicitakan untuk Mempengaruhi Adam Dia berjalan Dalam tubuh mereka Sepanyakan darah Orang-orang yang dijaga Allah dari gangguannya Ini perkataan dari Imam Ibn Wa'batah Rehma'ullah Di kitab Al-Ibana Ini dalil-dalil yang Menyatakan bahwa Adanya gangguan jin Dalam kehidupan manusia Yang nanti bisa Berdampak buruk Bagi manusia itu sendiri Lalu pertanyaannya Kenapa Allah takdirkan Ia Bisa masuk Dalam kehidupan manusia Di dalam kurang serat Al-Zuhruf Allah telah menjelaskan Bahwa ketika kita Berpaling Orang-siapa yang berpaling Dari pengajaran Maka kami adakan Baginya Syaitan Termasuk Kasus-kasus Gangguan jin itu Banyak-banyak Sepat setan Di sana Jadi yang dikaburkan Di Al-Quran Memang Itu sendiri Karena yang perlu Diwaswadai adalah Setan Sedangkan jin itu Hanya satu kerjaan Yang Dialami oleh Setiap manusia Jadi ketika kita Berpaling Dari Al-Quran Yang dimaksud Dari pengajaran Tuhan yang Marohman itu Adalah Al-Quran Jadi ketika seorang Berpaling Maka dia Dalam kondisi Yang lalai Karena itu Ketika dia Terus lalai Dengan kondisi itu Maka sangat mungkin Bagi Bangsa jin Allah Masuk dalam Kehidupan Kehidupan Orang itu Makanya kita lihat Banyak Kasus Sedangguan jin Muncul ketika Orang itu Belum pasai hijrah Ya benar ya Kalau kita pernah Pelajari Maka Paling terbanyak Itu Mereka Merasakan Masuknya Jin itu Pada Sebelum hijrah Dan ketika hijrah Mulai Kenali Mungkin Sebelum hijrah Mereka baru Merasakan Malas sholat Biasa menantai Salur maksiyat Atau pikiran-pikiran Kotor Dan lain sebagainya Tapi ketika Fasa hijrah Mulai ketika Mereka ingin Melaksanakan sholat Mulai ada rasa berat Ya bahkan ada Berapa orang yang Digagalkan sholatnya Karena faktor dari Gangguan tersebut Ya jadi Ini membuktikan Bahwa ketika Seorang itu Lalai Maka Allah sangat Mungkin Untuk Menakdirkan Bangsa jin Itu masuk Dalam diri Seorang manusia Dan ini sudah jelas Ketika kita berpaling Maka Kalau akan Adakan baginya Syaitan Syaitan dari Bangsa jin Maupun Syaitan dari Bangsa manusia Karena orang-orang itu Akan dekat dengan Apa yang Yang Ia Biasa lakukan Ya Kalau Mereka Biasa Berzina Maka Allah akan Tendirikan Orang-orang yang Dekat dengan Perbuatan sebut Baik itu Bangsa jin Maupun Bangsa Bangsa manusia Itu Dalil secara umum Yang bisa kita lihat Dari Al-Quran Lalu Sebab masuknya itu Nanti akan ada Banyak linciannya Akan ada banyak lincian Sebab-sebab Mas Ada yang Karena diundang Jin itu Diundang oleh Manusia itu sendiri Atau ada yang Dikirim oleh orang lain Dan juga ada yang Masuk sendiri Ya tiga ini Biasanya Yang terjadi pada Kedepan manusia Yang diundang itu Seperti apa Misalnya Pada Orang-orang Yang mengamalkan Baik itu Nanti bentuknya Amalan-amalan bitah Ya Seperti puasa muti Ya Puasa Apa lagi Puasa Pati geni Ya Atau amalan-amalan wirid Yang tidak ada Syariatnya Misalnya Mengamalkan Bacaan La'ilallah Walaupun dari Syariat Walaupun ada Lafaz Tapi ketika Dia tidak Bersesuaian dengan Allah dan Rasulnya Maka Disini Aku loh untuk Jin mendapatkan Tempat dalam Kehidupan manusia Jadi Diundang dengan Cara seperti ini Jadi kalau kita Pernah melakukan hal ini Maka Inilah bentuk Pengundangan kita Kepada mereka Untuk masuk Dalam kehidupan Kehidupan kita Kita lihat Banyak orang-orang Yang ngamalin Hal seperti ini Akhirnya Mereka mulai bisa Merasakan Hal-hal goib Dalam kehidupan mereka Entah itu Bentuknya Melihat Misalnya Atau merasakan Atau bisa berdialog Dengan Bangsa Jin Misalnya Ini bentuk Amalan Yang mengundang mereka Untuk masuk Dalam kehidupan kita Atau diundang Lewat benda-benda Yang dianggungkan Misalnya Seperti Benda-benda keramat Benda-benda Yang ada Tuahnya Misalnya Maka Tanpa disadari Benda-benda Seperti ini Akan menjadi Pengundang Jin itu Masuk ke dalam diri Seorang Walaupun nanti Benda itu Cuma sekedar Diberikan ke orang lain Atau kita menerima Benda itu dari Orang lain Tanpa ada pesan Apa-apa Misalnya Tanpa ada pesan Untuk dirawat Dan sebagainya Tapi ketika benda itu Berpindah Ke tangan kita Maka itu adalah Bentuk akad Dari kita Atas penerimaan Benda itu Dan akhirnya Konsekuensinya pun Tak akan kita Kitarakan Kita bisa Kita jadi bisa Melihat Kenapa Sebab Selanjutnya Jin itu Misalnya pada Kasus sihir Ain Itu Menandakan ada Kiriman dari Seseorang Kepada Orang lain Jin itu Dikirim oleh Para dukun Untuk Berbuat Kerusakan pada Orang yang ingin Sihir tersebut Lalu Ada juga Jin yang Masuk Sendiri Nanti Bisa Masuk Karena Permasalahan Kehidupan Manusia Secara Umum Jin itu Terundang Juga Karena Kesalahan Kita Sebenarnya Karena dosa Dan kesalahan Kita Akhirnya Allah takdirkan Jin itu Masuk Kedalam Dari Kita Ya Satunya Karena Permasalahan Kita Misalnya Kita Tidak Ridho Dengan Takdir Allah Terus Kita Apa Namanya Mengalami Tekanan Batin Yang Berat Misalnya Ini Juga Bisa Jadi Sarana Masuk Lalu Bisa Juga Karena Dosa Dan Kesalahan Kita Masuk Kese Tidak Baca Doa Atau Senantiasa Melakukan Masjidat Tentu Misalnya Atau Yang Lainnya Atau Bisa Juga Karena Riwayat Keluarga Yang Memiliki Gangguan Yang Kita Kenal Dengan Jinasab Jadi Jinasab Itu Masuk Sendiri Artinya Mengkirim Lanjutan Dari Jin Yang Pernah Dialami Oleh Keluarganya Dan Ini Memang Ada Jinasab Itu Keberadanya Ada Karena Kita Lihat Ada Orang-orang Yang Di Waktu Kecil Sudah Memiliki Kemampuan Yang Tidak Dimiliki Oleh Orang Lain Melihat Lalu Setelah Kita Tahu Ilmu Tersebut Maka Yang Penting Bagi Kita Ketahui Bagaimana Cara Kita Menilai Apakah Diri Kita Saat Ini Atau Orang-orang Terdekat Kita Sedang Mengalami Gangguan Jin Atau Tidak Ada Dua Cara Yang Bisa Kita Lakukan Yang Pertama Dengan Melihat Berapa Indikasi Yang Menjadi Satu Tanda Bahwa Kita Sedang Mengalami Gangguan Jin Atau Cara Melakukan Berapa Hal Berikut Nanti Bisa Dengan Membaca Teks Da'wah Atau Video Da'wah Yang Pernah Saya Share Di Grup Itu Bisa Sebagai Sarana Pendeteksian Lalu Bisa Juga Dengan Mengkonsumsi Air Ruqyah Atau Herbal Yang Disunakan Orang-Ras Sallam Jibidara Kurma Ajwa Jaitun Haber Saudah Sebagai Sarana Pendeteksian Yang Coba Bisa Misalnya Minum Bidara Sudah Mual Pusing Dek-dekan Atau Minum Mau Makan Kerumahan Juga Udah Takut Misalnya Ini Udah Menandakan Bahwa Ini Positif Gangguan Lalu Cara Yang Ketiga Diperdangarkan Al-Quran Baik Suara Kita Sendiri Suara Orang Lain Secara Langsung Mau Para Audio Jadi Kalau Kita Pengen Ngecek Kita Atau Orang Lain Maka Coba Sudah Dengerin Audio Kalau Mereka Mengalami Reaksi Sudah Positif Gangguan Walaupun Tadi Kita Bisa Melihat Dari Tanda-tanda Indikasinya Dulu Sebelum Kita Melakukan Uji Coba Kita Bisa Melihat Indikator Berikut Yang Bisa Jadi Asumsi Awal Bahwa Seorang Mengalami Gangguan Chin Apa Indikasinya Yang Pertama Ada Perubahan Perilaku Jadi Ada Perubahan Perilaku Pada Diri Seorang Misalnya Yang Awalnya Baik-baik Saja Terus Akhirnya Berubah Menjadi Emosional Jadi Orang itu Senantiasa Gampang Marah Misalnya Lalu Sedih Tiba-tiba Ya Mungkin Awalnya Kesedihan Yang Terus Diingatkan Lesetan Tentang Masa Lalu Akhirnya Muncul Kesedihan Tapi Akhirnya Ketika Mulai Muncul Gangguan Sedihnya Itu Tiba-tiba Tanpa Ada Alasan Lalu Menutup Diri Dari Lingkungan Yang Awalnya Bisa Bergaul Dengan Orang Lain Tapi Akhirnya Tidak Mau Bergaul Dengan Orang Lain Lalu Bisa Juga Karena Ada Perubahan Terlalu Cinta Atau Benci Kepada Seorang Ini Seperti Ini Yang Awalnya Benci Bisa Jadi Cinta Atau Sebaiknya Yang Awalnya Cinta Jadi Benci Atau Yang Awalnya Sehat Jadi Sakit Yang Awalnya Waras Jadi Tidak Waras Ini Kalau Ada Seperti Ini Maka Bisa Jadi Indikasi Awal Bahwa Orang Ini Mami Gangguan CIN Lalu Indikasi Yang Kedua Ada Bisikan Bisikan Jahat Pada Diri Kita Atau Orang Yang Kita Duga Menggangguan CIN Misalnya Keinginan Melukai Diri Sendiri Lalu Keinginan Bunuh Diri Lalu Membunuh Orang Lain Atau Keraguan Akan Agama Nah Ini Ada Yang Dinamakan Dengan Kristianisasi Alam Goib Dan Ini Saya Pernah Lihat Di Youtube Ini Arahnya Polanya Seperti Ini Jadi Dimunculkan Bayangan Yesus Di Kepalanya Atau Hal Negatif Yang Lainnya Sampai Akhirnya Dia Mengarahkan Pada Kemurtadan Ini Tugas Kita Untuk Bisa Menjelaskan Kepada Masyarakat Bahwa Ini Bagian Daiti Pudai Syetan Dilihat Dari Penyakit Yang Tidak Bisa Terlihat Dari Penyakit Yang Tidak Kunjung Sembuh Atau Tidak Terdeteksi Alat Medis Ya Nanti Bisa Bentuk Sering Migrain Atau Pundaknya Berat Sesak Panas Dingin Jadi Kalau Ada Rasa Kayak Mas Angin Gak Ada Salahnya Kalau Kita Coba Rukiah Dulu Karena Bisa Jadi Masuk Yang Ingin Kita Bisa Karena Faktor Gangguan Bagi Kalau Kita Bisa Masuk Ke Ruangan Kosong Ruangan Yang Gelap Misalnya Atau Tempat Tempat Yang Ada Rumah Makan Yang Ada Jimat Maka Tidak Ada Salahnya Kalau Kita Menakukan Rukiah Mandiri Agar Kita Tahu Bahwa Kita Menggangguan Jin Atau Sakit Fisik Karena Faktor Tentu Lalu Ini Ketor Selanjutnya Adanya Munculnya Penyakit Yang Aneh Ya Jadi Munculnya Penyakit Yang Aneh Seperti Fobia Matahari Ada Yang Saya Dapetin Ini Fobia Matahari Atau Takut Kepasar Takut Ketemu Orang Takut Kranda Mayat Dan Sebagainya Lalu Indikator Selanjutnya Bisa Dilihat Dari Bisanya Seorang Itu Merasakan Hal Yang Goib Misalnya Melihat Penampakan Ini Jelas Tanda Dari Orang Itu Mengalami Gangguan Jin Lalu Bisa Mendengar Suara Tapi Tidak Ada Sesoknya Mencium Bau Tapi Tidak Ada Bendanya Lalu Bisa Mengetahui Isi hati Orang Ini Biasanya Pada Kasus Jin Asap Akan Seperti Ini Jadi Biasanya Mereka Punya Kemampuan Seperti Ini Lalu Indikator Selanjutnya Yang Kenam Yaitu Mengalami Peristiwa Yang Aneh Seperti Jin Hilang Mungkin Pernah Mengalami Ada Yang Ketemu Kasus Seperti Ini Jin Hilang Penampang Salib Lalu Dibawa Ke Alam Goib Oleh Bangsa Jin Misalnya Ini Memang Ada Kasus Kasus Yang Seperti Ini Menandakan Adanya Gangguan Jin Pada Orang Sebut Lalu Indikator Selanjutnya Sering Mimpi Buruk Jadi Kalau Seorang Itu Sering Mimpi Buruk Baik Mimpi Bermacam Hal Nanti Dari Melihat Hantu Berada Di Tempat Kotor Tempat Corok Ketemu Orang Tua Yang Sudah Meninggal Ketemu Orang Yang Dicintai Ketemu Seorang Yang Dikenal Sampai Menikah Misalnya Ini Menandakan Adanya Gangguan Jin Apalagi Kalau Dia Sering Apalagi Baru Sebulan Serakhir Kita Deteksi Ini Bisa Jadi Gangguan Masih Ada Memang Sudah Lama Sekian Tahun Yang Lalu Bisa Jadi Sudah Berkurang Gangguannya Atau Melemah Gangguannya Lalu Indikator Selanjutnya Adalah Kesulitan Dalam Ibadah Ini Yang Paling Bisa Dipelajari Sebenarnya Ketika Orang Itu Berat Ketika Ibadah Atau Sering Batal Wudhu Atau Sakit Ketika Beribadah Maka Ini Bisa Dipastikan Bahwa Orang Tersebut Melalami Gangguan Jin Atau Yang Selanjutnya Indikator Selanjutnya Perbuatan Yang Menjadi Ciri Khusus Gangguan Jin Seperti Kesurupan Kelasaan Takut Mati Susah Tidur Jadi Kalau Orang Tidurnya Di Atas Jam Satu Malam Jam Dua Malam Baru Bisa Tidur Padahal Biasanya Jam Sepuluh Itu Bisa Tidur Maka Ini Bisa Jadi Tanda Bahwa Orang Tersebut Mengalami Gangguan Jin Ada Juga Gigi Gemretak Ya Pernah Tahu Bahwa Ada Orang Yang Bisa Gigi Gemretak Di Waktu Tidur Tapi Tidak Bisa Ketika Tidak Tidur Ini Menandakan Adanya Gangguan Jin Jadi Kita Bisa Melihat Seorang Malam Gangguan Jin Dengan Melihat Indikator Tadi Yang Paling Valid Adalah Dikuji Coba Dengan Yang Tadi Dengan Bacaan Quran Atau Dengan Herbal Sunnah Atau Atau Dengan Teks Da'wah Itu Biasanya Mempercepat Kita Mengetahui Orang Itu Mengangguan Jin Dan Kita Bisa Mengetahui Kadar Ringan Dan Beratnya Gangguan Dari Indikator Indikator Itu Kalau Hampir Semua Indikator Dialami Terus Dideteksi Dengan Akuran Berat Yang Bisa Mengangguannya Cukup Dan Kita Bisa Mengambil Strategi Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Kita Menghadapi Itu Jadi Ini Ada Ada Cara Supaya Kita Bisa Siap Menghadapi Orang-orang Dengan Gangguan Yang Berat Dengan Cara Yang Lebih Mudah Itu Berapa Indikator Untuk Melihat Seorang Melalui Gangguan Jin Atau Tidak Lalu Tadi Dijelaskan Bahwa Apa Bisa Melakukan Berapa Hal Untuk Bisa Menilai Seorang Yang Menggangguan Jin Diantaranya Membawa Catex Da'wah Mengkonsumsi Air Rukyah Air Balsunah Atau Diperdenangkan Al-Quran Dan Kita Bisa Lihat Dari Hasil Reaksi Yang Muncul Jadi Ada Reaksi Yang Muncul Dari Apa Dari Apa Yang Kita Lakukan Itu Mungkin Pusing Dekan Merinding Kesemutan Mual Muntah Dan Lain Sebagainya Nanti Kita Akan Share Ke Grup WhatsApp Jadi Apa Bacaan Selain Apa Yang Saya Sampaikan Disini Jadi Hampir Rata-Rata Gantung Mengenai Reaksi Walaupun Sekali lagi Bukan Tau Ukur Reaksi Itu Harus Ada Karena Masing-masing Orang Berbeda Reaksinya Jadi Kalau Kita Dapetin Pasien Yang Pengen Reaksi Kesepan Maka Kita Harus Jelaskan Jangan Sampai Mereka Punya Reaksi Yang Seperti Itu Ternyata Beda Seorang Punya Reaksi Yang Berbeda Ada Yang Keserupan Ada Yang Tidak Keserupan Ada Yang Mutah Yang Tidak Mutah Jadi Yang Penting Keluhan Yang Sudah Terasakan Lagi Lalu Setelah Kita Mengingi Bahwa Mungkin Diri Kita Mengenai Gangguan Chin Orang Orang Terdekat Kita Masih Kedengeran Ya Oke Lanjut Jadi Yang Pertama Penyucian Jiwa Kedengeran Ya Oh Sudah Agak Kayaknya Ada Jaringan Masalah Jaringan Oke Pak Mudah Lanjut Start Oke Baik Silahkan Lanjut Jadi Pertama Penyucian Jiwa Jadi Yang Dilakukan Perukiah Atau Perasien Menyucikan Jiwa Makanya Dikenal Ada Perukiah Tampun Artinya Pasien Itu Disucikan Jiwanya Dulu Dari Apa Dari Dosa Dosa Yang Pernah Dia Lakukan Misalnya Dola Suka Dola Dikima Dukung Bagainya Itu Pastikan Disucikan Dulu Dia Memahami Bahwa Apa Yang Dilakukan Itu Dosa Ya Perukiah Bisa Mengalakan Itu Atau Pasien Bisa Memahami Kesalahan Dari Perbuatan Dia Yang Pernah Dilakukan Masa Lalu Mengakibatkan Gangguan Jintu Mundur Karena Nanti Dari Yang Dilakukan Disisanya Rukiah Mandiri Terus Herbal Sunnah Dan Sebagainya Jadi Ini Yang Harus Dilakukan Menyucikan Jiwanya Dari Dosa Dosa Di Masa Lalu Dengan Taubatan Asuhah Ini Yang Insya Lebih Cepat Untuk Membuat Gangguan Jintu Selesai Jadi Dengan Rukiah Langsung Selesai Lalu Dikuatkan Imannya Ketawirannya Dikuatkan Jadi Diyakinkan Bahwa Jintu Lemah Bahwa Dia Akan Kuat Dengan Pertolongan Allah Dan Sebagainya Ini Harus Dilakukan Dari Seorang Rukiah Makanya Disinilah Ada Nilai Dakwah Dari Rukiah Sariah Tersendiri Kalau Dia Tidak Memahami Ilmu Keislaman Maka Solusi Yang Dihadapi Adalah Solusi Yang Sifatnya Sementara Rukiah Bisa Tapi Ya Melahkan Melahkan Bagi Rukiah Sendiri Saya Pernah Mengalami Hal Seperti itu Sampai 30 Menit Saya Bacakan Gak Selesai Selesai Juga Karena Fokus Pada Menyerang Jinnya Itu Sendiri Lupa Bahwa Ada Orang Yang Melakukan Kekalan Hingga Hingga Akhirnya Allah Tadir Kedalam Diri Orang Sud Kita Lupa Ini Hal Terpenting Lalu Hal Yang Selanjutnya Melakukan Amal Soleh Jadi Pasien Dibiming Untuk Zikir Pagi Petang Salatnya Dijaga Menutup Aura Dan Sebagainya Lalu Yang Penting Juga Yang Kadang Jadi Penghalang Pada Kasus Rukya Adalah Menghilangkan Penyakit Hati Ya Mungkin Setelah Di Rukya Muntah Tapi Ternyata Masih Kambuhan Nah Satunya Ini Karena Masih Adanya Penyakit Hati Dalam Diri Kita Atau Dari Pasien Yang Kita Rukya Dendam Ria Atau Menghalangi Untuk Dapatan Rahmat Allah Agar Dia Ditolong Oleh Allah Lalu Selanjutnya Adalah Meninggalkan Kemaksiatan Jadi Satu Cara Setah Untuk Tetap Belik Kekuasaan Atas Diri Rusia Dia Senantiasa Diarahkan Untuk Lakukan Kemaksiatan Jadi Ada Yang Saya Dapetin Kasusnya Begitu Seorang Umahat Yang Bolak Balik Kita Rukya Ternyata Masih Dilakukan Dan Ketika Dirukya Setannya Ngomong Gitu Saya Mengarahkan Wanita Ini Untuk Lakukan Setan Terus Menerus Hingga Akhirnya Dia Sesuatu Kuat Terus Ini Kan Ini Allah Ayat 99 Sampai 100 Kalau Kita Pernah Baca Dimana Allah Pernah Beriman Inna Ulay Salahu Sultanun Ala Lajina Amanu Wa Ala Rab Yatawa Kalun Tidak Ada Kuasaan Setan Atas Orang Orang Yang Beriman Dan Yang Bertawa Kata Allah Lalu Dan Kuasaan Setan Itu Hanyalah Atas Orang Yang Mengan Jadi Pemimpin Dan Atas Orang Orang Yang Menjadikan Setan Pemimpin Ya Maksudnya Kita Lakukan Maka Jelas Bisa Jadi Gangguan Itu Nggak Akan Selai Kita Atau Yang Ya Lalu Upaya Yang Kedua Adalah Terapi Rukiah Sariah Dibacakan Al-Quran Baik Itu Dengan Rukiah Mandiri Ataupun Dengan Rukiah Audio Atau Rukiah Dengan Rukiah Seorang Rukiah Atau Keluarganya Yang Merukian Ini Bisa Dijadikan Upaya Lalu Upaya Selanjutnya Adalah Menghilangkan Sugesti Negatif Jadi Pada Kasus Traumatik Kalau Anda Perhatikannya Dia Tidak Bisa Hilang Gangguan Itu Karena Satunya Adalah Masih Adanya Sugesti Negatif Yang Terpelihara Takut Hewan Tentu Atau Merasa Putus Asa Merasa Diri Tidak Berharga Ini Akan Halangi Hilangnya Gangguan Sersen Bahkan Bisa Jadi Gambuhannya Akan Lebih Sering Lalu Solusi Selanjutnya Berpikir Positif Ini Penting Juga Kadang Saya Perhatikan Ada Umahat Yang Mungkin Dari Sisi Agamanya Baik Tapi Ternyata Kadang Kurang Dari Sisi Ini Entah Segesti Negatif Atau Berpikir Yang Cenderung Negatif Persepsinya Negatif Misalnya Seorang Ibu Yang Selalu Diingat Dengan Masa Lalu Dosa Masa Lalu Akhirnya Ngerasa Bersalah Dan Akhirnya Kadang Bisa Menimbulkan Emosi Atau Rasa Ingin Berpisah Dengan Pasangannya Itu Senantai Saya Dilakukan Ini Adalah Langkah-langkah Setan Yang Akan Menguatkan Setan Itu Pada Diri Orang Tersebut Lalu Terapi Selanjutnya Meninggalkan Kebiasaan Buruk Jadi Misalnya Ini Tidak Masuk Sampai Dajat Bosa Mungkin Tidur Pagi Tidur Pagi Itu Biasa Kita Masih Lakukan Maka Jadi Oh Lalu Cara Mengkonsumsi Herbal Sunnah Di rutin Minum Jaitun Abad Soda Permajwa Dan Sebagainya Karena Ada Berapa Kesimoni Yang Dia Bilang Kalau Saya Minum Jaitun Pengaruh Gantung Melemah Pengaruh Gantung Lemah Seperti Kalau Dia Tidak Dari Herbal Sunnah Seberapa Efektif Untuk Penangan Gangguan Karena Di Dunia Medis Pun Mereka Menggunakan Obat-obatan Untuk Menekan Halusinasi Jadi Orang-orang Yang Menginggung Gen Tidak Diberikan Obat Memang Akhirnya Tingkat Halusinasinya Lebih Lebih Itu Yang Saya Perhatikan Di Dunia Medis Harus Bisa Mencari Herba-herba Apa Yang Bisa Mempengaruhi Untuk Melemahkan Pengaruh Gangguan Jin Pada Diri Seorang Baik Itu Yang Bisa Disampaikan Yang Berkaitan Dengan Gangguan Jin Apa Landasan Hukumnya Lalu Mengapa Gangguan Jin Itu Bisa Dalam Diri Seorang Manusia Lalu Cara Kita Mengenali Gangguan Tersebut Dan Juga Bagaimana Solusi Yang Berikan Agar Kita Bisa Lepas Dari Gangguan Jin Walaupun Kita Harus Pahami Bahwa Gangguan Jin Sama Seperti Penyakit Medis Yang Lainnya Artinya Bisa Jadi Akan Kambuhan Lagi Di Suatu Waktu Jadi Jangan Sampai Berharap Saya Ketika Di Rukyah Hilang Gangguannya Tidak Akan Muncul Lagi Jangan Karena Kita Dapati Kasus Orang Orang Yang Sudah Hijrah Sekalipun Yang Sudah Rajin Untuk Ilmu Agama Misalnya Ternyata Dia Masih Mengalami Reaksi Di Suatu Waktu Ketika Diju Coba Dengan Bidara Dia Muntah Misalnya Ini Menandakan Bahwa Emang Bisa Jadi Penyakit Ini Akan Terus Tapi Sudah Sangat Berbeda Dan Kita Bisa Mengatasi Gangguan Itu Tidak Seperti Di Awal Yang Pada Waktu Itu Di Rukyah Di Surupan Marah Dan Sebagainya Tapi Setelah Berapa Kali Rukyah Sudah Mulai Lemah Pengaruhnya Seperti Itu Jadi Dengan Persepsi Yang Benar Maka Tenang Dalam Menjalani Hidupan Meski Kita Memiliki Riwayat Gangguan Jin Pada Diri Kita Sebelumnya Dan Gangguan Jin Itu Bukan Aib Bukan Suatu Yang Harus Kita Berat Memikirkannya Karena Ini Bisa Menimpa Siapa Saja Termasuk Orang-orang Yang Sudah Hidrah Pun Bisa Mengalami Gangguan Jin Kembali Di Suatu Waktu Nabi Muhammad S.A.W. Terkena Sihir Apalagi Kita Untuk Itulah Maka Syariat Islam Menjadi Satu Hal Yang Penting Untuk Agar Allah Memberikan Perlindungan Buat Kita Jadi Ternyata Manfaat Sebagai Perlindungan Allah Untuk Kita Kalau Kita Tidak Menjalankan Saber Itu Maka Sama Saja Kita Melepaskan Perlindungan Allah Untuk Kita Begitu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Anda Sudah Menekan Materi Ini Dan Kalau Ada Yang Salah Yang Menang Yang Datang Dari Saya Dan Syaitan Dan Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Kembali Pada Bapak Bila Pemacara Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Jadi Bapak Mudhoff Dan Ibu Urwaidah Terima 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 Berpartisipasi Dalam Acara Ini Kemudian Kami Beri Sisi Tanya Jawab Kalau Ada Pertanyaan Dari Bapak Mudhoff Atau Ruaidah Kepada Boleh Langsung Ataupun Melalui chat Kami Percelahkan Ada yang Mau ditanyakan Assalamualaikum Pak Mudhoff Ada yang dirasakan Saat ini Mungkin Ada gangguan Assalamualaikum Waalaikumsalam Boleh Dihidupkan Kameranya Pak Mudhoff Sendirah Biar Biar kita Biar Biar Mana tahu Kita ketemu Di jalan Nanti kan Oh ini Pak Mudhoff Kenal Silahkan Pak Mudhoff Iya Sendirah Sendirah Alhamdulillah Ini istad Saya punya Orang tua Di Merkuasa Tapi kampung Dulu waktu masih Muda Masih sehat Sekarang kondisi sakit Sudah tidak Tidak Mampu beraktifitas normal Biasa bahkan Ingatannya juga Sudah Lemah Sudah jadi rawatan Waktu jaman masih Sehat itu beliau ini Praktisi Praktisi ngutan Nah Eh Eh Apakah Yang sakit beliau Terima ini Merupakan Bagaimana ya Cara untuk Menghidupkan Sapi Atau memang ini Murni Karena Karena Reaksinya memang Tidak Seperti Sampai Tidak Terus Surupan Tidak Tenang Saja Gitu loh Nah itu Sampai ini kita Ya masih Sampai dengan merawat Biasalah Bermakan Mandi Tidak macam Tapi untuk aktivitas sendiri Sudah Sudah tidak bisa lagi Nah itu Gimana Apa Memang Kampuan Dari Karena Efek Dulu Waktu beliau Praktik Pengobatan Yang seperti Itu Atau Memang Karena Apa Namanya Ini Cara Allah Untuk Menghapuskan Dosa Istilahnya Begitu Assalamualaikum Baik Ya semoga Allah Ini Dosa-dosa Memang Sudah Ada Niat Untuk Taubat Jadi Satu Cara Yang Harus Dilakukan Taubatan Dulu Ada Kegiat-giat Selalu Yang Memang Menyelis Sari 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 Tama Ada Taubat Dulu Menyadari Kesalahan Pada Allah Ada Sakit Yang Yang Dita Ini Bisa Dua Hal Pertama Memang Konsekuensi Dari Yang Dilakukan Masa Lalu Jadi Konsekuensinya Tidak Hilang Tetap Ada Tapi Yang Kedua Bisa Dimaknai Bahwa Itu Bisa Jadi Penggugur Dosa-dosa Jadi Ketika Sudah Berobat Ini Bisa Jadi Penggugur Dosa Juga Walaupun Konsekuensi Dari Itu Tetap Adanya Dari Orang Yang Pernah Mengalami Gangguan Sin Tapi Tinggal Kita Memaknai Keadaan Itu Kalau Kita Memaknai Jadi Penggugur Dosa Sudah Ini Satu Kenikmatan Buat Kita Apapun Yang Di masa Lalu Sudah Tutup Dengan Taubat Itu Itu Insya Hilang Semua Dosa-dosa Yang Pernah Kita Lakukan Ada Konsekuensi Yang Sudah Terjadi Ya Sudah Kita Terima Bagi Yang Mengalami Itu Terkadang Memang Allah Memberikan Sakit Karena Faktor Dosa Kita Di Masa Lalu Tapi Fungsinya Untuk Kita Membersihkan Dosa Jadi Dengan Cara Diversihkan Lewat Rasa Sakit Itu Kembali Kedalam Lebih Ringan Dari Dosa-dosa Yang Itu Pun Tata Cahit Gampang Sebenarnya Kalau Sudah Sebegitu Biasanya Memang Gak Bakal Reaksi Saya Berapa Kali Ini Paling Terasa Paling Coba Pusing Hal Yang Ringan Sekali Tapi Maksudnya Tetap Jadi Untuk Menentakan Bukan Sekali Lagi Sekali Lagi Bukan Karena Jadi Menenggar Kita Menjelaskan Ya susah Ini kan berkaitan Dengan takdir Allah Memang Takdirnya Begitu Tapi Memang Dari Berapa Pak Teg Yakin Meninggal Satu hari Seminggu Sebulan Tapi Jangan Sampai Berharap Kita Nanti Meninggal Jangan Karena Kita Tidak Tau Apa Yang Terjadi Di Masa Depan Suman Memang Dari Berapa Kasus Begitu Nanti Tanya Kok Abis Di Rukia Meninggal Belahkan Rukia Bacain Al-Quran Saja Kan Jadi Tidak Perlu Ada Curiga Bacanya Kalau Meninggal Mungkin Bisa Jadi Sah Minum Tapi Kalau Dibacain Al-Quran Aman Jadi Kalau Dia Meninggal Dan Justru Itu Mempermudah Dia Untuk Meninggal Dipada Dia Mungkin Masalah Dengan Apa Yang Terjadi Saat Ini Jadi Bacakan Saja Yang Bisa Bapak Baca Lakukan Siapa Ari Itu Akan Mengusir Jin-jin Yang Pernah Adil Dalam Kedepan Dia Jadi Kalau Kita Bacakan Al-Quran Dia Terusir Masalah Takribnya Saja Mau Allah Panjakan Umurnya Atau Mau Allah Apa Opatkan Dia Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Itu Memang Kita Dapati Kasus Yang Seperti Itu Sakit Payah Sakit Yang Susah Sekali Untuk Dihilangkan Misalnya Itu Ada Berapa Kasus Yang Saya Tangani Ya Nasibnya Seperti Itu Makanya Yang terbaik Itu Bukan Rukiahnya Sebenarnya Tapi Da'wahnya Nasihat tentang Persiapan Sebelum Meninggal Kalau kita Fokus Rukiah Nanti Bisa Jadi Dia Tidak Tidak Sempet Baca Lailallah Sebelum Meninggal Sayang Kita Fokus Di Jin Parahal Yang Terpenting Bagaimana Menyelamatkan Orangnya Supaya Dia Punya Yakinan Yang Benar Dari Sakit Yang Dia Derita Adapun Jin Pasti Terusir Kalau Kita Rukiah Kita Bacakan Dia Pasti Terusir Tidak Mungkin Tidak Karena Memang Kelemahan Seorang Itu Menjadi Satu Keadaan Yang Sudah Mungkin Tidak Diminati Lagi Bang Sajin Dia Beralih Ke Orang Lain Mungkin Ke Anak Nya Orang Lain Yang Mungkin Dia Sukai Sehat Sehat Saja Yang Sehat Kalaupun Dimasukin Gampang Tinggal Rukiah Saja Selesai Jadi Tidak Perlu Dikkhawatirkan Sebenarnya Kalau Kita Sudah Paham Mimunya Memang Jin Asap Itu Ada Tidak Bisa Dipungkiri Itu Ada Tapi Waruhnya Juga Tidak Akan Bisa Berarti Apa-apa Kalau Kita Jaga Diri Kita Dari Perbuatan Buruk Mereka Pada Kita Dengan Syariat Yang Kita Jalankan Itu Mungkin Begitu Pak Mudok Bisa Dipahami Terima Kasih Banyak Memang Beliau Memang Memah Jadi Jadi Insyaallah Itu Nanti Sampaikan Berhubung Ini Juga Tidak Bersama Kami Tapi Ada Dengan Saudara Di Kampung Jadi Insyaallah Nanti Kita Sampaikan Arahan Mudah-mudahan Kalau Memang Apa Namanya Ketemu Obatnya Mudah-mudahan Segera Disembuhkan Iya Insyaallah Terima kasih Sat Iya Sama-sama Terima kasih Pak Bu Rueda Gimana Mungkin Bu Rueda Ada yang Mau ditanyakan Ya Seperti yang Sampaikan oleh Ustaz Rendra Tadi Saya pun Juga Pernah Mengalami Pernah Mendapatkan Pasien Sampaikan oleh Pak Ustaz Rendra Tadi Hampir sama Kasusnya Sama Orang Tua Pak Mudok Ustaz Jadi Sudah Satu Bulan Tidak Makan Tidak Makan Mengunci Diri Kemudian Kami Setelah Ya namanya Di kampung Setelah Selesai Apa Setelah Capek Kedukun Akhirnya Dicobalah Rukiah Kan gitu Bahasanya Kalau di kampung Alhamdulillah Kami Rukiah Hari itu Dia makan Makan Berasehat Kemudian Allah SWT Meninggalkan Panggil dia Dalam Keadaan Yang Alhamdulillah Sudah Hijrah Jadi Memang Benar Kalau Ada sih Beberapa Kasus Yang Hampir Sama Dengan Yang Dicertakan Oleh Sarendra Tadi Pak Mudok Kita Bagaimana Menuntun Aja Lagi Sakit Itu Ada Dua Kemungkinan Karena Dosa Ataupun Karena Allah Meningkatkan Derajat Itu Sebenarnya Sebenarnya Kalau Kami Lihat Jadi Rukiah Hijrah Ini Memang Tujuan Kita Lebih Banyak Terski Nafs Serendah Kita Tahu Benteng Benteng Seperti Apa Tidak Fokus Kepada Jin Terkadang Jin Terpanggil Kena Kesalahan Kita Bukan Bukan Dia Yang Ingin Kita Yang Ingin Sebenarnya Kita Lihat Bapak Kasih Oke Ini Ada Chat Ustaz Saya Baca Dulu Dari Ibu Rueida Katanya Ustaz Saya Mau Merukiah Suami Saya Tapi Saya Mau Ke Ustaz Langsung Bagaimana Caranya Dari Ibu Rueida Tinggalnya Dimana Ibu Tinggalnya Dimana Ini Lagi Chat Baik Saya Tanya Dulu Oh Di Jakarta Pusat Oh Saya Di Cibinong Ibu Mungkin Bisa Ketempat Saya Atau Saya Ketempat Ibu Kalau Memungkinkan Sebenarnya Kita Pengen Ada Layanan Terapi Rukiah Online Nanti Suatu Waktu Ada Yang Berminat Tabung Pak Didin Keluar Pak Didin Pak Sebel Gak Ada Mungkin Jaringan Ini Tadi Saya Pun Sempat Keluar Keluar Masuk Ini Tadi Empat Orang Tadi Sempat Ada Lima Keluar Lagi Pak Suprianto Sempat Masuk Keluar Lagi Itu Kepada Ibu Rueida Ada Tiga Alternatif Yang Pertama Ibu Rueida Bisa Langsung Ke Tempat Ustaz Rendra Di Daerah Bogor Cibinong Nanti Untuk Alamatnya Silahkan Dicatat Jalan Mandor Sunan Gang Harsadih RT2 RW8 Kelurahan Harapan Jaya Kecapatan Cibinong Kebupatan Bogor Untuk Nomor AP Mungkin Sudah Ada Di WA Group Kemudian Ada Alternatif Yang kedua Ustaz Sendiri Yang Nyamperin Kesana Yang ketiga Yaitu Kita Melalui Online Atau Daring Rukiahnya Tentu Sebelum Kita Buka Rukiah Online Kita harus Tahu Dulu Jenis Sakitnya Seperti Apa Sebab Kalau Gejalanya Berat Itu Kami Takutkan Ibu Ruwaidah Ini Ataupun Ahli Dalam Keluarga Itu Tidak Mampu Mengendalikan Nanti Jadi Kalau Dalam Kasus Kasus Ringan Insyaallah Kita Bisa Melalui Daring Saja Tapi Kalau Kasus Berat Terpasah Ibu Ke Cibinong Atau Ustaz Jangan Ke Jakarta Begitu Ibu Ruwaidah Oke Nanti Katanya Baik Ustaz Terima Kasih Nanti Saya Chat Oke Terima Kasih Silahkan Langsung Ke Ustaz Rendra Japri Boleh Ataupun Di WA Grup Silahkan Juga Tapi Kalau Lebih Baiknya Di Japri Supaya Kita Tahu Deteksi Apa Masalahnya Baik Sepertinya Sudah Satu Jam Lima Menit Kira-kira Pak Mudok Sama Bu Ruwaidah Masih Jika Masih Ada Yang Perlu Ditanyakan Kami Kasih Sempatan Lagi Kalau Tidak Kita Closing Ya Masih Ada Kita Tutup Saja Semoga Bermanfaat Buat Pak Mudok Dan Ibu Ruwaidah Dan Buat Yang Lain Tadi Yang Masuk Dan Inilah Tayangan Perdana Kita Evolusi Lagi Untuk Lebih Baik Lagi Di Kemudian Hari Dan Bisa Ngundang Orang Lain Sekitarnya Tetangga Saudara Karena Dengan Ilmu Itu Kita Bisa Mengupayakan Terapi Untuk Kita Sendiri Sebenarnya Kita Berharap Dengan Ilmu Yang Kita Berikan Sudah Lagi Tidak Bergantung Pada Perukyah Berkuali Kasus-kasus Yang Berat Yang Membutuhkan Kalaupun Pengen Mengarikan Perukyah Nanti Mudah-mudahan Perukyah Memberikan Ilmu Jadi Bukan Cuman Terapi Tapi Ilmu Jadi Bekal Yang Berharga Buat Dia Karena Ilmu Itu Yang Membuat Kita Mampu Melakukan Sesuatu Walaupun Awalnya Mungkin Terlihat Menakutkan Terbayang Kesurupan Dan Sebagain Tapi Dengan Ilmu Insya Allah Akan Tahu Bagaimana Mengatasi Supaya Sampai Kesurupan Itu Ini Kita Lakukan Untuk Mencerdaskan Para Komus Limin Agar Tidak Hadir Ke Para Dukun Misalnya Atau Bolak-balik Ke Perukyah Tapi Tidak Nihatan Untuk Berubah Misalnya Ini kan Amat Sayap Disayangkan Kita Butuh Perukyah Ya Nangka Untuk Mengajar Ilmunya Mungkin Dua-tiga Kali Setelah Itu Sudah Paham Sudah Kita Usah Baik lagi Komunikasi Secara Sosial Kalau Ingin Berkonsultasi Mungkin Itu Menutup Dari saya Dan Saya berikan Bapak Bullah Untuk Menutup Kegiatan Ini Baik Terima Kasih Bapak Ada Bukhari Kemudian Bapak Mudhoff Dan Bukhida Semoga Allah S.W.T Jadikan Cara Kegiatan Kita Pada Malam Hari Ini Sebagai Tulibul Ilmi Kemudian Mendapat Keberkahan Kita Tutup Majelis Kita Pada Malam Hari Ini Dengan Bacakan Majelis Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat Selamat Silakan Di Lab Selamat Selamat Selamat